Do you feel the drought? Oke guys, jadi begini bedanya langsung saja ya Kali ini saya main pake Zill Ini adalah Assassin Killer, pokoknya killer banget Zill Kalau ultimate-nya itu sama kayak Azabuza Cuman disini itu magic damage Jadi sangat-sangat serem sekali ya Terus bedanya itu apa di Assassin, di Mobile Legends, dan di Arena of Valor Bedanya itu kita nge-jungler itu lebih enak ya Kita jadi jungler itu lebih enak Karena apa? Karena di Arena of Valor Bisa dilihat sendiri ya kan Monster atau buff-nya itu gampang banget dibunuh guys Jadi pokoknya gampang banget lah Beda banget dengan Mobile Legends Kalian main Mobile Legends itu Kalau misalnya Assassin langsung nge-jungler seperti ini Ya kan? Modar co Bukan modar sih Tapi kayak kita balik-balik ke ini loh Ke base Karena beda ya Pokoknya monster di jungle Di Mobile Legends itu keras banget seriusan Jadi kalau misalnya gameplay AOV dimasukin ke Di dalam sini Di dalam apa? Eh Gameplay AOV dimasukin ke dalam Mobile Legends Itu gak masuk sama sekali Kenapa? Ya karena kita malah miskin sekali jadi Assassin Kalau misalnya kita full jungling ya pertama kali Kalau ini langsung level 3 gitu kan Langsung enak Langsung membantu teman gitu loh Bisa lihat sendiri Langsung punya 2 skill Yang satu levelnya udah level dur gitu ya Kecil cepet banget lah pokoknya Tanpa bantuan tank pun Kalau di Mobile Legends Itu monster junglenya tuh keras banget serius bro Gue gak bohong asli seriusan Keras banget Oke Langsung aja kita bunuh ini Tross Double Tross Nice Jadi pokoknya enak sekali Kalau farming jungle di arena Ovalor itu beda Jadi kalau misalnya pemain arena Ovalor Tuh bisa lihat sendiri Kita ngekillnya tuh gampang banget Jadi kalau misalnya pemain arena Ovalor terus bilang Meta sekarang Mobile Legends itu ya harus kayak AOV Assassin full jungling Waduh gak bisa fokus Miskin sekali gitu lah Kita malah telat Telat levelingnya seriusan Pokoknya keras banget di Mobile Legends itu Keras asli Kemungkinan kita cuman berapa ya Mungkin kalau misalnya kita level 1 Terus ngejungle gitu ya Ngambil buff Itu sisa darah tuh paling enggak tuh Seperempat Seperempat gitu Kalau disini kan masih full ya kan Kalau di Mobile Legends enggak Emang kayak gitu sih Emang Makanya itu kayak Kemarin saya agak rada protes Kalau misalnya Assassin itu harus Full jungle bro Assassin full jungle Wah tergantung gamenya bro Jadi Kenapa gameplay Mobile Legends itu Kalau Assassin itu ya juga Ke lane-lane gitu-gitu ya Karena ya Itulah Lebih kaya Kalau di Apa namanya Kalau disini Kalau di lane Itu lebih kaya Assassin Jujur aja Lebih kaya Karena kita bisa Atau XP-nya kan ada God lane sama XP lane ya Jadi XP lane itu Pokoknya Lebih banyak Buat nambah level Terus juga Ini Goldnya kan Dari minion juga Lebih kenceng Daripada jungle Karena junglenya Di Mobile Legends itu Keras Jadi kita Romo banget Jadi kaya gitu ya Guys ya Kok bahas Mobile Legends Enggak Ini bahas dua-duanya Bro Ini lagi bahas dua-duanya Itu Pokoknya intinya Kalo gameplay sama Out sama Mobile Legends Itu udah beda Jadi sebenernya Kerugian besar juga Untuk Mobile Legends Kalo misalnya Si apa namanya Si Marksman Itu gak bisa Beli item jungle gitu ya Itu Sebenernya Cukup merugikan Karena Gimana ya Kalo gak Maksudnya Kalo gak itu ya Kalo gak retri Kalo gak retri Gak bisa beli item jungle gitu ya Agak ngerugiin juga Karena Berat banget bos Jungle di Mobile Legends Itu keras sekali gitu loh Jadi Gimana ya Wah Rada lucu juga Sebenernya ya Karena item Item apa namanya Item jungle Itu Berguna banget sih Walaupun kalian beli item jungle Ngelawan musuh Seperti itu Di Apa Ngelawan buff gitu loh Itu kalian kewalahan banget bro Asli sumpah ya game Keras banget gitu Jadi pokoknya Assassin itu Assassin di Mobile Legends Itu jangan sampai Full jungle lah Pokoknya lah Awal-awal gitu Harus Harus Mendingan Mendingan Lari-lari ke lane Gitu ya Waduh Susah bro Riusan Mungkin ya Mungkin Kalian itu Fokus Bisa Waduh Kalian gak bisa Ngekill bro Duit gak punya Level gak punya Kalo IOV Emang Emang kayak gitu Gameplaynya Karena emang gampang sih Untuk ngekill Apa namanya Disini gitu kan Bisa lihat Sendirilah Zil Level 1 Tadi kan Bih langsung bisa bro Darahnya full lagi Darahnya full bro Waktu kita Apa namanya Gacingan TKS bro Wiss Wiss Waduh Parah itu tadi Kita udah Majat full Tidak di stun Parah Sebenarnya Stulnya otomatis Gitu ya Kayak Mia Yang baru Itu Waduh Males Kayaknya Enggak terlalu Kaku kaya dulu ya Wah enak sekarang Kemarin Eh bukan kemarin Tadi Iya kemarin Iya kemarin Kemarin Saya coba pake Si Valhen Gitu kan Gerakannya Udah lumayan enak Sekarang loh Beda banget Sama yang dulu Apalagi pake Sun Wukong Sun Wukong Itu gerakannya Enak banget Smooth gitu Good good Larinya juga mantep Beda lah Beda pokoknya Malah sekarang Mobile Legends Itu yang baru Waduh Kurang enak Sekali Gak sih Kalau ngomong Jujur-jujuran Duru Aove Emang kaku Tapi sekarang Kayaknya Rada Mendingan Bukannya Saya maksud Bukan 60 fps Atau Bukan 60 fps Gitu ya Aduh Gak bisa Maksudnya Itu gerakannya Pas Mukul Thread Gitu Kalau dulu Kan Gitu Ya Kalau sekarang Ada Nilai Animasinya Gitu 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 Hei 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 Stral Waduh Udah Lumayan Lagi Dan Gue Juga Suka Walaupun Jujur Aja Pinknya Lebih Serem Daripada Mobile Legends Tapi Kadang Kadang Bagus Tapi Kadang Jelek Gitu Gitu Ya Entah Kenapa Mobile Mobile Sekarang Itu Kayak Pinknya Hancur Bro Oke Nice Kita Udah Ngekill 10 Disini Oke Jadi Di video Kali Ini Saya Cuman Ngobrol Ngobrol Aja Ya Gak Terlalu Pure Ngobrolin Tentang Gimana Cara Bermain AOV Karena Ya Bukan Gimana Gimana Ya Pastinya Player AOV Yang Udah Tinggi Atau Rang Conqueror Dan Segala Master Kayak Apa Kayak Gitu Udah Lebih Tau Lah Disini Saya Cuman Bahas Antara Assassin Di Mobile Legends Sama Di AOV Kenapa Ya Karena Beda Emang Beda Di Jungle Monster Jadi Kalau Misalnya Cuman Ngelurusin Doang Sih Bukan Ngebela Mobile Legends Atau Gimana Cuman Ngelurusin Kalau Di AOV Itu Jungle Lebih Enak Makanya Kita Itu Bisa Fokus Ke Jungle Awal Awal Terlalu Bisa Bisa Pergi Ke Mana Mana Kalau Di Mobile Legends Lebih Fokus Ke Lane Dulu Karena Duitnya Lebih Banyak Dilem Gitu Yang No Ada Yang Pro Terus Kalau Misalnya Kayak Tank Jungling Perasaan Di Mobile Legends Juga Nggak Ada Tank Jungling Kalau Misalnya Udah Tier Tinggi Kalau Misalnya Tier Rendah Gitu Ya Pasti Iya Sih Mungkin Kadang Malah Kadang Mungkin Kalau Tia Rendah Malah Mungkin Malah Nggak Nge Jungle Serius Dia Fokus Di Tower Cuman Fokus Ngekill Musuh Gitu Hei Hei Aduh Nice Lagi Itu Malah Sebenernya Sama Ajalah Nggak Ada Rol Rol An Semuanya Ada Rol An Bro Tapi Kalau Misalnya Mobile Legends Disuruh Apa Namanya Assassin Nya Itu Ngejangle Di Awal Waduh Bunuh Diri Itu Dibully Abis-abisan Nanti Nggak Jadi Soalnya Kemarin Saya Main Seriusan Sumpah Sumpah Demi Allah Saya Main Mobile Legends Itu Hayabusa Disuruh Temennya Tuh Pokoknya Hayabusa Full Jungle Full Jungle Nggak Ngekill Sama Sekali Bos Yang Ngekill Shing Tiga Tapi Matinya Tujuh Kali Soalnya Nggak Jadi Sama Sekali Dia Wah Engel Bro Nggak Punya Duit Bro Beda Sama Ini Kalau Ini Enak Jadi Kalau Misalnya Assassin Full Jungle Disini Ya Worth it Sangat Tapi Tapi Kalau Saya Sih Game Lainya Sih Ya Kayak Gini Ya Gua Yakin Orang Yang Mainnya Normal Sih Nggak Fokus Jungle Doang Sih Ya Pasti Kalau Misalnya Temennya Kesusahan Kita Tolong Itulah Ya Goblok Ya Tapi Nggak Goblok Juga Si Ong Dia Nggak Lihat Yoh Kalau Lihat Ya Goblok Terus Itu File Nya Goblok Banget Ya Dia Nggak Lihat Bro Kan Gue Ngumpet Nah Itu Bisa Sebenernya Tak Ultimati Dia Tapi Gue Mending Ngekill Yang Disini Dua Ini Bakalan Double Kill Daripada Triple Eh One Kill Dua Tuh Double Kill Dari Badang Kill Yang Sana Cuma Dapat Satu Jong Kill Yang Bawa Bentar Bro Sebenernya Gue Mau Apa Namanya Lawan Dia Tapi Cooldown Ultimatenya Gak Nice Worth it Sebenernya AOV Udah Enak Buat Dimain Nomor Tuhan Bagus Walaupun Jujur Saya Tidak Pro Buat Main Moba Tapi Setidaknya Oke Buat Kalau Misalnya Dapat Tim Bagus Bisa 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 Gitu Nice Dulu Main Dota Sebelum Pindah Ke Mobile Main Dota Kalau Lol Mobile Lol Lop Pc Jujur Saya Gak Main Lop Lop Pc Seriusan Oke Lop Pc Gak Main Oke Sang Zile Sebenernya Saya Pengen Beli Skin Skin main di AOP tapi temen saya jarang yang main AOP gimana dong beli-beli skin kayak percuma gitu dan akun ini yang saya pakai ini maksimal gol 4 kayaknya soalnya dulu pernah main sampai cuman diamond doang gitu terus tiba-tiba akunnya hilang kayaknya kalau karena belum sabin atau gimana itu wah nyesel banget dulu terus mulang dari awal dah oke thanks for watching jangan lupa buat subscribe channel Android Let's Play yang suka dengan AOP mabar AOP dan zil gameplay zil ya sorry kalau misalnya saya ada salah-salah kata pokoknya intinya itu satu saya main AOV jujur aja karena emang suka tapi enggak terlalu suka juga karena yang enggak sukanya karena enggak ada temennya gitu ya thanks for watching see you the next video guys bye